dan dendam paling banyak 1 miliar dan memperdagangkan barang yang tidak menuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.2 ayat 1.18 dan undang-undang RI nomor 8 tentang kelindungan konsumen yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dendam paling banyak 2 miliar saya juga mendiskusikan yang dikaitkan dengan kausalitasnya kalau nanti terbukti ada kaitannya dengan kematian tentunya akan ada ancaman lain ya ada dari undang-undang apa? undang-undang nanti akan dijelaskan oleh baris rim dikaitkan dengan ada lain lagi apabila terkait terbukti karena sekarang ini memang banyak sekali kasus dikaitkan dengan kematian ini akan ada ancaman lain tentunya karena dikaitkan dengan kematian modus operasi yang dilakukan oleh kedua industri farmasi yaitu tadi ya pelanggar ketentuan memproduksi obat dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan bahan baku obat tidak pharmaceutical grade ya sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, keasiatan, kemanfaatan dan mutu salahan pelanggaran PT Yarido Farma Tamak dalam hal ini yang ada TKP itu ya kita ada sekarang mengubah bahan baku dengan menggunakan bahan baku tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk tidak memenuhi persyaratan tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier BBO termasuk tidak melakukan pengujian sendiri pada bahan baku yang akan digunakan produk PT Yarido yaitu fluorine DMP sirup terbukti menggunakan bahan baku topylene glicol yang mengandung etylene glicol sebesar 48 ribu ini ya 48 ribu sudah 50 oh 48 ini koma 48 miligram per mililiter dimana syaratnya harus kurang dari 0,1 miligram per mililiter bayangkan berapa kalinya itu ya 48 miligram per mililiter dan sementara syaratnya kurang dari 0,1 sekitar hampir 100 kalinya bayangkan produk PT Yarido ikut tersampling karena rekam jejak kepatuhan produk rekolnya yang paling banyak di 2 tahun terakhir jadi di awal ya kami mengembangkan memang sampling metodologi kami sampling men-reach out ke kira-kira mana yang berpotensi mengandung kecemaran EGD adalah tidak hanya dari list dari produk obat yang dikaitkan dengan pasien kondisi pasien berarti yang ditemukan di sarana kesehatan ataupun di rumah pasien tapi juga dikembangkan lebih jauh lagi dengan beberapa kriteria antara lain adalah industri farmasi untuk perusahaan yang selama ini tingkat kepatuhannya tidak baik dan itu badempo mempunyai catatan-catatan khusus untuk industri farmasi dalam kategori yang tidak baik kepatuhannya selama ini dan ternyata memang akhirnya kami temukan PT Yarido ini memang terpenuhi ya melakukan, menghasilkan produk yang tidak memiliki ketentuan selanjutnya, rencana tindak lanjut tentunya nanti akan ada dilihat perkara bersama dengan baris tim Polri kami akan terus melakukan penelusuran ya, lanjutan ini akan kita kembangkan lebih jauh lagi mudah-mudahan sudah tidak kita ketemukan lagi tapi ini sudah menunjukkan dari berapa yang kita terima? 162 102 ya 102 produk 102 produk seperti bagaimana sebelumnya saya presilis ya dari 102 produk yang diberikan listnya yang ada kaitannya dengan pasien itu ada yang aman artinya tidak mengandung pelarut sehingga sudah aman dan sudah kita beri rilis dan sudah juga dirilis oleh Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang refer pada rilis dari badan POM itu sebagai aman ya dan ada 69 yang mengandung pelarut tapi sudah kami sampling sudah kami uji dan menunjukkan aman kecuali 3 produk tersebut ya 1 dari Yurindo 4 produk ya 1 dari Yurindo yang 1 dari Yurindo yang 1 dari apa namanya? Yarindo 1 dari Yarindo dan 3 dari Universal ya 3 produk dari Universal yang itu sudah dikenakan pengindahan bidana ya kemudian tentunya kita akan melakukan penelusuran terhadap distributor bahan baku kimia yang memasuk prokulian BIPOL kepada PT. Universal Pharmaceutical Industry yang itu PT. Logicom Solution dan PT. Mega Setia yang akan terus ditelusuri dan lihat apakah ada penyaluran ke industri farmasi lainnya dan pada tadi ya distributor bahan bakunya memasuk ya lakukan gelidikan lanjut terhadap distributor bahan kimia yang diduga telah memasuk bahan baku kepada CP Budiarta saya kira semua data-data dan sudah ini ya dalam bukti ya sehingga pelawinan ini akan selesaikan menyelesaikan perkara-perkara untuk kemudian dilimpahkan pada pengadilan tentunya tentunya Badan POM betul-betul mempunyai komitmen untuk menyelesaikan perkara ini berkoordinasi dengan bareng Strim Polri serta stakeholder lain terkait kami juga akan menyampaikan update terbalu ya dari perluasan sampling dan pengujian produk sirup obat yang berposisi mengandung cemaran EG dan DEG ya saya kira ini informasi terbaru ya diduga kami telah menemukan produk sirup obat paracetamol drops dan paracetamol sirup rasa peppermint produksi PT Afifarma jadi ada satu produsen ketiga produsen baru ya yang diduga melakukan diduga ada usur pidananya tentunya ya tapi berdasarkan pengujiannya kandungan dari produk dan bahan baku sudah menunjukkan kandungan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas sekarang ini tentunya industri farmasi ini dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan dan pemusnahan terhadap dua pet atau seluruhnya karena kami temukan ada tujuh produk ya tujuh produk dari PT Afifarma yang tidak yang mempunyai kadar melebihi standar dan juga ada bahan baku yang menunjukkan juga kadar melebihi standar sehingga kami hold untuk seluruh produknya produk cair sediaan cair dari obat anak-anak ini kami hold semuanya dan segera dikenakan tindakan sanksi administrasi dalam proses juga sanksi pidana akan berproses dalam hal ini jadi saya kira sebagai kesimpulan bahwa kami sudah menyelesaikan seluruh pengujian untuk list dari produk obat 102 yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil adalah kandungan cemaran DNDEG pada 67 produk yang tidak itu yang cemaran DNDEG hanya ada berapa? 3 berarti ada 2 industri yaitu PT Universal dan PT Aktif Pharma ya itu adalah yang berdasarkan list dari 102 yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan mendapatkan 2 industri yang tidak menuhi ketentuan TMS hingga ada juga usul pidana yaitu 1 PT Universal dan PT Afifarma yang kaitan dengan 102 namun dengan pengembangan sampling hujan ditemukan lagi 1 yaitu PT dari Indo ini saya kira demikian yang bisa kami sampaikan untuk produk Afifarma ini tadi sudah sebutkan ya yang adalah produk paracetamol produk paracetamolnya ya jadi ini akan dikembangkan lebih jauh lagi ya jadi kembali lagi kami menekankan bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan dan kita akan mencermati dan melakukan langkah-langkah dengan lebih tegas dan juga tentunya supaya kita bersama untuk memperbaiki sistem jaminan aman dan mutu dari aman dan mutu dari obat terutama dalam hal ini ya sehingga kita bersama-sama melindungi masyarakat tentunya dari produk-produk yang memenuhi tidak memenuhi ketentuan dan saat ini tentunya kita melihat kondisi realitis realitai realita yang kita hadapi bersama ya sepondisi yang sangat tragis tentunya dengan harapan apabila pendalaman pemidanaan ini akan memberikan efek jeras saya kira ini ada suatu kondisi yang tidak kita harapkan ya tapi menunjukkan betapa akibat ya dari langgaran atau kejahatan obat dan itu obat dan makanan itu akan memberikan efek yang sangat tragis terutama sekarang ini adalah kematian anak-anak di Indonesia sehingga saya kira mudah-mudahan ini memberikan efek jera memberikan perkuatan pada sistem jaminan keamanan dan mutu obat ke depan sehingga menjamin kita semua menjamin kami pengawas institusi pengawas obat dan makanan juga bisa memberikan jaminan bersama-sama dengan sistem yang ada terkait di dalamnya hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari dan saya kira ini juga bisa menjadi masukan pada sistem keamanan dan mutu obat di internasional juga untuk memperbaiki standar yang ada sehingga institusi pengawas obat dan makanan dimanapun juga di dunia ini bisa melaksanakan tugas pengawasannya lebih baik demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb 4 terima kasih